Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Kemarin-kemarin di episode Hormat kita udah ngebahas banyak banget video-video penampakan yang ada di berbagai tempat. Mulai dari rumah, sekolah, sampai kantor polisi. Tapi belum abdul kalau misalkan kita belum ngebahas salah satu tempat yang katanya paling sering terjadi aktivitas paranormal. Ya, di kamar mandi. Coba deh sekarang kalian tulis di bawah siapa yang kalau misalkan pas pipis malam-malam sering ngerasa ada yang ngeliatin. Tapi gue harap setelah kalian nonton video ini kalian gak jadi parno ke kamar mandi ya. Oke langsung aja, di video kali ini gue bakal ajak kalian buat ngebahas 3 video poltergeist di toilet. Video yang pertama ini katanya diambil oleh salah seorang cleaning service yang bertugas di sebuah gedung. Gue gak tau pasti ini kejadiannya itu ada di toilet mall, di toilet kantor, atau di mana. Ceritanya, si cleaning service ini ditugaskan untuk mengganti lampu bohlam yang ada di kamar mandi itu. Dia melakukan hal itu bersama temannya. Tapi setelah dia melakukan hal itu, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Dia ngerasa kalau flash di salah satu bilik kamar mandi itu ada yang mainin. Jadi, dia mencoba untuk merekam kejadian itu dengan handphonenya. Dan ini yang terjadi. Oh my... Oh my... What's going on? I'm not happy about it though. Have you put them through? Yes, it's all in. Let's just go. Come on, I'm going. I just want to get it on camera again. Oh, I ain't hanging about here and there. You can hang about anymore. I'm going. No, it's move. Oh. Right, okay. Oh, what was that? No! Don't turn the lights off. Uh-oh. Quick! That android is moving up by itself. I'm not even kidding. Not even joking. Look. Look, that's moving. No. Seperti yang kalian lihat di video yang tadi, di situ kelihatan jelas banget kalau handle flashnya bisa bergerak sendiri. Awalnya, si CS ini nira kalau dia lagi di prank. Dia mikir kalau di belakang tembok itu ada ruangan dan mungkin ada seseorang yang mainin handle flashnya itu dari balik tembok. Tapi ternyata, di belakang dinding itu sama sekali tidak ada ruangan lain. Alias, kamar mandi itu letaknya ada di paling ujung dari bangunan itu. Seperti yang kalian tahu, biasanya kamar mandi itu memang letaknya kayak ada di ujung-ujung gedung gitu kan. So, menurut gue, untungnya waktu itu dia nggak sendirian. Jadi, dia nggak ketakutan dan masih bisa bercanda. Tapi, gue yakin reaksi doi bakalan beda banget kalau misalkan kejadian itu terjadi pas doi lagi sendirian di kamar mandi itu. Next. Dari semua video horor dari episode hormat yang pernah gue bahas, gue belum pernah membahas salah satu channel YouTube yang mengupload tentang konten horor dan sangat viral pada waktu itu. So, ada sebuah channel YouTube bernama Joseph Can Solme. Channel ini pertama kali mengupload video pada Desember 2011 dan langsung bener-bener viral pada waktu itu. Di video pertamanya itu, dia merekam fenomena aneh yang terjadi di dalam apartemennya. Videonya langsung ditonton oleh jutaan orang. Sejak saat itulah, dia berniat untuk mulai konsisten mengupload konten horor di channel YouTubenya. Tapi sayangnya, dia memutuskan untuk berhenti mengupload video pada tahun 2013. Jadi, channel ini kurang lebih sudah nggak upload sekitar 7 tahunan. Kebanyakan sih, fenomena poltergeist yang terjadi di rumahnya itu kayak lampu yang berkedip, pintu yang membuka dan menutup dengan sendirinya, sampai ada sesuatu yang sepertinya terlempar dari dalam lemari dapur. Ada salah satu video doi yang bikin gue penasaran banget. Dimana di video itu, dia mengaku kalau pas malam hari, dia sering banget kebangun karena mendengar suara keran air yang menyala dengan sendirinya. Jadi, suatu malam ketika dia sedang tertidur, dia memutuskan untuk merekam kejadian itu di kamarnya. terima kasih telah menonton! 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 Lampu kamar mandinya bisa menyala sendiri Selain itu, kran air di wastafelnya Juga bisa menyala sendiri Seperti ada yang memutarnya Jadi di malam berikutnya Dia memutuskan untuk melakukan hal yang sama Kali ini, kameranya dia letakkan Lebih dekat ke arah wastafel kamar mandinya Kayaknya sih ini real ya Gue sama sekali gak nemukan unsur settingan di video ini Karena video-video DOI Itu dipenuhi dengan komen-komen kayak Kenapa sih kalau udah tau apartemen angker Cabut aja gitu kan Dan beneran dia cabut dari apartemen itu Dan setelah dia cabut Dia bikin videonya yang terakhir dia upload di channel itu Dia bilang kalau dia sudah pindah ke apartemen yang baru Dan di apartemen yang baru Sama sekali gak ada kejadian yang aneh Gak ada konten horor lagi yang menarik Buat dia upload di channel Youtubenya So dari situlah dia memutuskan untuk pensiun dari Youtube Jadi menurut gue Kayaknya video ini real Tapi gue gak tau Apakah kran air di kamar mandi Joseph ini Bisa berputar sendiri Karena ada kesalahan teknis Atau memang itu adalah ulah Dari sosok penunggu di apartemen Joseph Gimana menurut kalian Next Oke video yang ketiga ini Berasal dari sebuah channel Youtube Bernama Von Kostler Yang di upload pada 9 Juli 2013 Video ini sempat viral pada waktu itu Dan banyak banget netizen yang ketakutan Karena setelah menonton video ini Ceritanya Ada sepasang suami istri Yang sedang berada di dalam kamar Dan pada saat itu Istrinya sedang berada di kamar mandi Dimana katanya mereka mengalami beberapa gangguan poltergeist di rumahnya Jadi Sang dokter Gue gak tau dokter yang dimaksud itu dokter apa Tapi dokter ini menyarankan untuk merekam Apapun yang terjadi di dalam rumahnya Tapi dari percakapan mereka berdua Gue bisa tarik kesimpulan Kalau si istri ini Kayaknya gak suka terlalu banyak direkam Dan gak lama kemudian Ada sesuatu yang sangat aneh Terjadi Sekarang coba deh Kalian lihat video yang ini Di situ kalian bisa lihat Di tengah-tengah mereka ngobrol Tiba-tiba pintu kamar mandinya Menutup dengan sendirinya Seperti Ada yang membanting Dan ketika pintu itu dibuka oleh sang suami Sang istri sudah berada dalam posisi yang sangat aneh Dia posisinya seperti melayang Tapi menempel ke arah tembok Dan langit-langit rumahnya Dan pintu kembali tertutup Dan ketika dibuka Sang istri sudah berada Tergeletak di atas batak Ini videonya creepy banget sih Tapi ternyata Video ini itu Fake teman-teman Ini adalah salah satu adegan Dari serial streaming The Poltergeist Diaries Gue pertamanya juga ngira video ini asli Tapi setelah gue tonton berkali-kali Baru gue ngerasain Kalau disitu Ada cuttingannya Ada perpindahan frame Yang mungkin di cutting Pas framenya itu Lagi bener-bener Pitch black Jadi transisinya Seamless Atau gak kerasa Ini menurut gue Keren sih editingnya Oke guys Itu tadi 3 video Poltergeist Di toilet Jangan lupa juga Buat mampir dan subscribe Ke channel channel youtube Yang tadi aku mention Semua linknya Ada di description box Di bawah As always guys Kalau misalkan kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian masih ingin nonton video-video Aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi Ketika aku update video baru Dan follow juga instagram aku Di atapnometravel Oke guys Thank you so much for today I'll see you guys in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax